Kebohongan yang secara sengaja cowok lakukan, itu pasti ada maksudnya. Ya, sekarang metabasa adalah kebohongan yang sengaja cowok lakukan. Apa? Mau coblekin susu. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membongkar kebohongan Marcel. Kan kebohongan cowok. Apa aja kebohongan cowok? Disengaja tuh, gak sengaja. Yaudah, intinya kan bohong. Kalau gak sengaja, itu namanya kebohongan yang indah. Apa? Emang ada kebohongan yang indah? Kayaklah kita jadikan ini perpisahan yang termanis. Perpisahan lu, bukan kebohongan lu. Semua lu, itu kan hal yang jadi juga. Kebohongan yang secara sengaja cowok lakukan, itu pasti ada maksudnya. Ya, sekarang metabasa adalah kebohongan yang sengaja cowok lakukan. Apa? Kebohongan cowok yang dengan sengaja dilakukan, itu pasti ada maksudnya. Karena kalau cowok tidak melakukan ini, mungkin situasi yang lagi terjadi itu semakin runya malahan. Berarti biar mengamankan situasi, menyelamatkan suatu hal. Cowok kalau lagi capek, ada ilmu dalam dirinya untuk bilang, oh cowok mau ngesel. Terutama kalau lihat orang tua yang dia sayangi, lihat anak yang dia sayangi, atau lihat istri yang dia sayangi. Itu kebohongan yang sengaja dilakukan oleh cowok. Setuju. Kalau itu bohong, nggak apa-apa kalau aku. Cowok kalau lagi cemas akan sesuatu, dia tidak akan pernah menunjukkan rasa cemasnya. Yang dia tunjukkan adalah sisi tenangnya. Kerjaan gimana? Aman, nggak? Aman. Ada sesuatu nggak yang terjadi di kantor? Nggak, nggak ada. Yakin aman, iya bener. Jadi kamu selama ini bilang aman-aman, sebenarnya nggak aman? Cowok itu bisa menahan laparnya hanya untuk orang yang dia sayangi. Uangku tinggal 20 ribu, satu porsi. Peceleleh harganya 15 ribu. Pesan satu atau pesan dua, kira-kira? Satu. Ya, apa cowok itu tega bagi dua? Nggak. Sudah, makan ya, aku udah makan. Masa wisir yang melakukan itu? Dan kebohongan yang disengaja selanjutnya adalah Cowok lagi sedih, itu bisa tersenyum lebar banget di depan pasangannya. Kebohongan selanjutnya adalah Laki-laki kalau lagi nggak punya duit, itu akan mengorbankan apapun Supaya pasangannya tidak merasakan ketidakpunyanya dia. Tujuh. Aku nggak ada duit kayak itu, aku bensin. Aku pasti akan memberanikan diri untuk meminjam uang Des, sibuk rakyat, kisah apa ya tiba-tiba kok ngecat aku, Nggak tahu, ngubiang-ngubiang tiba-tiba ngecat. Eh, biang, apa? Eh, aku apa ini? Aku jadinya rumah. Untuk jadinya gerai terserah, des. Memang retak handy. Untuk membelikan bensin motornya supaya bisa njemput kamu Dan lanterin kamu pulang lagi. Itu api-api gitu? Iya, banyak yang kayak gitu. Suami sendiri juga banyak yang kayak gitu. Dan ini panserannya. Banyakan laki-laki yang bilang ke kamu, Aku tak tidur sih ya. Banyak apa yang dia lakuin? Main game. Iya, ada yang kayak gitu juga. Ada yang diem tau. Ngerenung tentang masa depannya dia. Jepulis yang dibikir kayak cik gendak, Bikwonglio. Rungka. Jepulis yang tidak romantis aja. Cowok mikir kayak gitu. Bener-bener. Kalau malam izinnya tidur gak sih? Ternyata bener-bener merenungkan masa depannya Dengan pasangannya. Tapi yang cewek malah mikirnya aneh-aneh gitu loh. Atau memanfaatkan. Ah, pacarku udah tidur yaudah. Aku tak pergi sama yang lain. Tapi banyak yang naget-naget ini. Yang selingkuh bukan cowok. Tapi yang selingkuh cewek di tiktok-tiktok. Jadi yang berengsel bukan cuma cowok. Cewek juga. Banyak banget. Jadi itu aja. Kebohongan cowok yang disengaja dilakukan. Secara disengaja banget dilakukannya. Supaya apa? Supaya situasinya baik-baik aja. Tapi kan itu bohong yang positif. Yang tadi mbak sebutin. Ya kan semua bohong pasti ada maksud. Itu banyak yang bohong-bohong negatif. Untuk kan biar dapat eksposi. See you in the next video. Bye. Sampai jumpa.